Assalamualaikum sahabat kreatif Kali ini saya akan membuat Standing Giant Flower Dari bahan EvaFoam Standing Giant Flower ini Cocok sekali untuk dekorasi Pernikahan ataupun dekorasi rumah Yuk ikuti tutorialnya Jangan skip ya Pertama kita buat dulu Satu kuntumawarnya dengan diameter 45 cm Aladan bahan Setrika dan alas Template atau bola Pipa PVC Bola sterofoam Lem tembak Spidol tanpa tinta Isi lem Gunting Spon sklitter Dan yang pasti bahan utamanya adalah EvaFoam dengan tebal 2 mm Lampu taman Diameter 15 cm Dan juga diameter 20 cm Selanjutnya untuk ukuran Template atau pola Pola pertama Panjang 20 cm Lebar 19 cm Pola kedua Panjang 22 cm Lebar 21 cm Pola ketiga Panjang 25 cm Lebar 23 cm Pola keempat Panjang 27,5 cm Lebar 11 cm Dan yang terakhir Untuk pola kupu-kupu Panjang 7,5 cm Dan lebar 4 cm Langkah pertama Kita cap dulu Template atau pola Menggunakan Spidol tanpa tinta Selanjutnya Kita gunting Gunting yang digunakan Sebaiknya gunting yang tajam Ya teman-teman Supaya untuk memotongnya mudah Dan juga hasil potongannya Lebih rapi Nah selanjutnya Untuk jumlah masing-masing template Teman-teman bisa melihat keterangan di video ya Selanjutnya Proses pelengkungan kelopak Disini kita menggunakan setrika yang Posisinya benar-benar panas ya teman-teman Kita setrika dulu Sampai rata Lalu kita lengkungkan di atas Bola lampu taman Untuk kelopak dengan template Satu dan dua Kita menggunakan bola lampu taman Ukuran 15 cm Sedangkan untuk kelopak Dengan template tiga Kita menggunakan Diameter lampu taman 20 cm Selanjutnya Untuk pola keempat Kita potong-potong pinggirannya Sampai membentuk Seperti mahkota ya Lalu kita setrika Dengan rata Bolak-balik Lalu kita bentuk Kita lengkungkan Seperti ini ya Selanjutnya Kita bentuk tepian kelopak Untuk kelopak Dengan template satu Kita bagi menjadi dua ya teman-teman Empat picis Dan lima picis Untuk yang lima picis Tidak kita bentuk Tapi untuk yang empat picis Kita bentuk Pertama kita setrika dulu Lalu kita bentuk Seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Selanjutnya Kelopak dengan template dua Kita panaskan dulu Sampai benar-benar panas ya teman-teman Lalu kita bentuk Seperti ini Kita tekan Untuk template dua Kita bentuk semua ya Untuk template tiga Kita bagi menjadi tiga Masing-masing lima picis Untuk pembentukannya Untuk pembentukannya Masing-masing Beda ya Ini lima picis yang pertama Bentuknya seperti ini Lima picis yang kedua Untuk posisi setrika Selalu dalam keadaan panas ya teman-teman Dan panasnya itu harus benar-benar Full Nah ini pembentukan lima yang kedua Ini yang ketiga atau yang terakhir Seperti ini Selanjutnya proses perangkaian kelopak ya teman-teman Pertama kita ambil Dua picis kelopak template satu Yang tadi tidak dibentuk ya Kita ambil dua Lalu kita bentuk seperti ini Kita tekan-tekan Sampai lemnya benar-benar rekat Dan kering Kita potong Bagian bawahnya Lalu kita potong Menjadi empat bagian Seperti ini Kita lem Kita tempelkan pada bola sterofo Kelopak berikutnya Kita beri lem Tapi yang sebelah kiri ya teman-teman Lalu kita tempelkan Seperti ini Nah Itu Yang satunya Dua-duanya ya Kita lem kanan-kiri Ini kelopak yang kelima Seperti ini Untuk proses perangkaian kelopak bunga Prosesnya Urutannya seperti Proses pembentukan kelopak ya Yang paling pertama dipasang Yaitu Kelopak dengan template satu Lalu template dua Dan seterusnya ya teman-teman Untuk tips saat mengelem Setelah kita beri lem Kita tempelkan Dan kita tekan-tekan Sampai lem benar-benar kering Supaya tidak mudah lepas ya Untuk lem tembak dan isi Saya menggunakan Merk Echel Brand ya Nah ini Proses perangkaian Kelopak template tiga Nah seperti ini Ditekan-tekan Sampai benar-benar rekat Selanjutnya Kita Potong Ujung-ujung Kelopak ya Supaya Bola sterofoamnya terlihat Ini yang terakhir Kita potong dulu Ujung dari kelopak Supaya tidak menutup Bola sterofoamnya Lalu kita lubangi Bagian bawah sterofoam Lalu kita Pasangkan Pipa PVC Selanjutnya Kita pasang Mahkota bunga Di bagian belakang bunga ya Sampai benar-benar rapi Seperti ini ya teman-teman Lalu kita pasangkan Kuku-kukunya Selanjutnya Tutorial kuncuk bunga mawar Untuk ukuran template Template pertama Panjang 19 cm Lebar 18 cm Kedua Panjang 21 cm Lebar 20 cm Template ketiga Panjang 20 cm Lebar 10 cm Template keempat Panjang 13 cm Lebar 7 cm Berikut jumlah Masing-masing ukuran template ya Lalu selanjutnya Kita lengkungkan Kelopak kuncuknya Disini kita menggunakan Bola lampu taman Dengan diameter 10 cm Template 1 dan 2 sama ya Lalu untuk Pembentukan tepian kelopak Hanya Kelopak dengan Template 2 saja ya Yang dibentuk ya teman-teman Seperti ini Nah seperti ini ya Selanjutnya Untuk template 3 Kita potong-potong Tepiannya Kita panaskan Sampai rata Lalu kita juga lengkungkan Nah seperti ini Untuk template keempat Kita potong juga Tepiannya Lalu kita panaskan Kita lengkungkan Selanjutnya Proses perangkaian kuncup Disini kita menggunakan Bola sterofoam Ukuran 10 cm Prosesnya seperti ini ya Mirip seperti saat kita membuat Kuntumawar Nah seperti ini Telen Kita tekan-tekan sampai Benar-benar Rekat Ini untuk template 2 Lalu kita lubangi Bola sterofoam Kita pasang Di papi vis Lalu kita pasang Mahkotanya Nah yang terakhir Mahkota yang paling kecil Kita pasang Selanjutnya Tutorial daun sederhana Nah untuk ukuran template Template pertama Panjang 21 cm Lebar 16 cm Template kedua Panjang 20 cm Lebar 15 cm Untuk template pertama 1 bijis Template kedua 2 bijis Untuk kawat Kita siapkan Kawat dengan diameter 0,8 mili ya teman-teman Untuk ukurannya Menyesuaikan Lalu kita potong Floral tape Untuk melilit kawat Kita potong Pepian daunnya Agar bergerigi Lalu kita panaskan Kita cimit-cimit Eh cimit-cimit Kalau bahasa Indonesia Itu apa ya Cubit-cubit Ya cubit-cubit Seperti ini Ini ya teman-teman Jadi membentuk Seperti ruas daun Lalu kita Beri lem Pasang kawatnya Lalu kita tutup Dengan Eva foam Lalu kita satukan Kita putar kawatnya Biar Lebih kencang Terakhir Kita lilit lagi Dengan Floral tape Tadah Sudah jadi Lalu untuk Lilitan tangkai Kita menggunakan Eva foam Warna hijau Dengan diameter 6 cm Untuk panjangnya Sesuai dengan Panjang Awal ya Kita tutup Tangkai PVC Yang ada di bunga Dan kuncuk Lalu kita rapikan Dibuang Untuk sisanya Kuncuknya juga Sama Dirapikan Nah setelah semuanya Benar-benar sudah rapi Proses selanjutnya Adalah proses perangkaian Bunga Yang dibutuhkan adalah Pipa elastis Dudukan besi Lakban Daun Dan juga Lilitan Pertama kita Pasang tangkai Pada dudukan Untuk ukuran tangkai Teman-teman bisa Menyesuaikan Sesuai dengan Selera teman-teman ya Bisa lebih tinggi Ataupun lebih pendek Lalu kita pasangkan Kuncuknya Disini saya Membuat dua kuncuk Dan dua bunga ya Kita pasangkan bunganya Selanjutnya Kita pasangkan daun Untuk memasang daun Kita menggunakan Lakban bening ya Teman-teman Nah kita pasangkan daunnya Lalu dililit Dengan lakban bening Jika semuanya Sudah terpasang Lalu kita Lilit Menggunakan Lilitan yang Tadi kita buat ya Kita beri lem Lalu kita Lilit semua Tangkai Sampai rapi Seperti itu ya Teman-teman Semoga Tutorial yang Saya berikan Mudah dipahami Dan jika ada Pertanyaan Bisa tulis di kolom Komentar ya Teman-teman Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum